Halo, Assalamualaikum ketemu lagi dengan saya ya Barliana Lina guys TKW Hongkong yang sudah tua tapi masih kerja jadi TKW nah guys semoga kalian selalu dilindungi sama Tuhan Yang Maha Esa selalu dikasih sehat rezeki yang lancar amin, seperti saya juga nah, ini hari Sabtu aku ada di dapur dapurku itu masih berantakan karena kalau hari Sabtu aku masak untuk 2 hari Sabtu dan Minggu nah, ini aku juga masak sendiri guys, jadi di rumah majikanku aku kepingin apa aja keturutan ya, kepingin masak apa aja juga keturutan cuma saya itu sukanya itu kayak masakan apa yang vegetable lah sayur sukanya banyakkan sayur daripada daging atau ayam gitu tapi aku suka ceker ceker dan chicken wing ya nah ini aku perlihatkan sekarang aku masak apa buat diriku sendiri ini bos lagi belum pulang di gym ya aku perlihatkan nah guys aku masak rawon ceker guys ini bukan rawon ya kalau rawon kan bening ini banyak keluoknya kalau ini orang purwokerto atau orang apa bilangnya itu pindang biasanya kalau bulan sadran sakban itu ya sebelum puasa itu pada bikin seperti ini guys aku juga bikin toge bikin sendiri toge nya aku memang suka buat makan ya sambal mentah itu pakai sambalnya matang ya terasinya matang tapi cabai kadang mentah pakai ini toge nah aku udah goreng kerupuk kebetulan dikasih temen yang dari indun seperti itu nah ini aku juga udah masak buat cura kan ini beef ya ground beef bumbunya bumbu spaghetti ya ini bagus untuk campuran spaghetti ya mie spaghetti cuma posku makannya pakai nasi ini timbang juga guys semuanya ditimbang timbang nah ini ayam terki ya kalkun ayam kalkun nah ayam kalkun sama nasi buat besok siang kalau sapinya ini sapi cincangnya ini untuk hari ini sabtu siang sama nasi sama asparagus nah nanti malam ayam sama ini kentang kentangnya aku panggang nah guys ini area area aku ini agak berisik ya soalnya aku pakai penyedot area aku tuh belakang gak kelihatan ya gunung guys rumah majikanku tapi masih berantakan karena masih baru guys disyukurin aja aku punya majikan baik ini aku punya cabai kemarin beli cabai itu murah banget kalau malem-malem ini karena biasalah orang Indonesia itu suka makan pedas nah ini ada buah ini yang kayak sun kiss apa ya namanya aku lupa ini yang dalamnya merah ya agak kemerah-merah ada mangga pokoknya aku apa makan apa aja aku bisa di rumah bos nah tapi aku tadi sun kiss aku udah ini udah dicus ini minumanku nah aku juga sedia yakut untuk sendiri bukan untuk bos apa aja aku kesembatan kesampean ya semoga kalian juga seperti saya punya majikan yang baik banget jadi yang penting kerja itu jangan ngeluh ya memang saya kerjaannya kerjaannya enak aku bilang enak lah daripada kadang aku denger dari teman-teman yang suka cerita majikannya begini disyukurin aja semua itu ada prosesnya saya disini juga kerja jadi pembantu atau asisten rumah tangga rumah bosku itu 2700 2700 itu besar sekali loh guys dua rumah dua tingkat tingkat 39 sama 40 itu besar dan bagus nanti kalau sudah semuanya sudah perfect rajin bersih semua sudah dipasang aku mau bikin video bikin konten juga ya ya sharing sharing kebahagiaan sharing pengalaman saya itu ya karena sudah tua ya banyak pengalaman sewaktu masih aku muda kerja di Jakarta 10 tahun aku jadi babysitter ya waktu zaman itu ya gaji gede banget ya kan semakin tahun juga kan beda lagi ya disini ya Alhamdulillah disyukurin bisa menyekolahkan anak sampai sarjana semua banyak kalau kita selalu bersyukur itu ya apa Tuhan akan apa ngasih rezeki yang selalu tambah dan jangan lupa berbagi juga ya soalnya rezeki kita itu bukan untuk kita sendiri juga harus berbagi sih memang betul kata-kata orang-orang yang pinter yang kayak ustad ya apa memang kalau kita berbagi dampaknya akan rezeki akan mengalir banyak dan ya tembong dilalah majikan juga baik gitu ya guys semoga kalian sehat semua ini sharing makananku hari ini aku mau makan rawon bikin rawon tapi hari-hariku tuh biasanya ya sayur daun telos sama sambel telur ceplok atau telur dadar itu aja enggak enggak neko-neko saya orangnya ya begini adanya ya guys pokoknya kerja di hongkong harus tetap semangat dan sehat saya walaupun capek seharian kerja aku sempatkan untuk olahraga jaga kesehatan soalnya kesehat itu mahal banget ya oke begitu saja video saya kali ini sharing pengalaman ya guys aku bisanya cuma sharing pengalamanku enggak bisa youtube yang lain-lain sharing pengalaman sharing yoga sharing kesehatan aku cuma itu aja skill yoga gitu siapa yang ingin ikut yoga ayo ikut exercise ikut olahraga biar sehat ayo walaupun umur sudah tua jangan mikir tuanya saya sudah tua tapi masih banyak yang muda harus konsisten semangat untuk sehat oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi berkatu selamat menikmati